Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Perwanto, memberikan materi kuliah umum kepada 84 orang mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dalam kesempatan itu, Edi Perwanto memaparkan tugas dan fungsi DPRD. 84 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi menarima kuliah umum dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Perwanto. Selasa siang 4 Juni 2024 di Ruang Banggar DPRD Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, Edi Perwanto menjelaskan terkait dengan tugas dan fungsi DPRD. Ada pun fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Edi Perwanto menjelaskan bahwa Provinsi Jambi memiliki peraturan-peraturan daerah yang menjadi problem nasional. Beberapa perda yang telah dibentuk dan disahkan oleh DPRD Provinsi Jambi diantaranya Perda No. 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyanang Disabilitas, Perda No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan, Perda No. 9 Tahun 2022 tentang Fasilitas Penyelenggaran Pesantren, Serta Perda No. 10 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Sementara itu, terkait dengan perda PON PES dikatakan oleh Edi Perwanto bahwa perda ini sebagai inisiatif DPRD Provinsi Jambi agar intervensi anggaran dapat diberikan untuk pondok pesantren. Ini melihat selama ini belum ada intervensi anggaran yang diberikan oleh pemerintah terhadap pondok pesantren. Edi Perwanto menyebut bahwa berbagai kinerja DPRD Provinsi Jambi mendapat apresiasi dengan berbagai penghargaan yang diberikan. Di antaranya penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian terhadap lingkungan hidup. Selain itu, Edi Perwanto menyampaikan bahwa DPRD Provinsi Jambi membentuk pansus konflik lahan dan ini pertama di Indonesia dan kemudian DPRD Provinsi Jambi mendapat penghargaan dari Kementerian ATR BPN karena telah berhasil menyelesaikan konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan yang puluhan tahun berkonflik. Di setelah-setelah kuliah umum ini, beberapa mahasiswa berkesempatan melakukan tanya-jawab dan diskusi terkait dengan fungsi DPRD Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, Edi Perwanto berpesan agar mahasiswa terus belajar dan memperbanyak diskusi sebagai landasan untuk bertukar pikiran. Terima kasih telah menonton!